selamat datang kembali selamat datang kembali selamat datang kembali selamat datang kembali hari ini saya akan bongkar paketan kembali paketan ini adalah sebuah tv tv monitor tv kok segini beneran gak ini sebuah tv oke langsung saja kita buka seperti biasa ini nama saya dan alamat bengkel saya kita buka untuk packing lumayan rapih untuk sekelas packing jne ini saya menggunakan biar pengiriman jne ini kita buka packing diberi bubble tapi boxnya ini gak ditambahin ini jadi boxnya masih asli tv kecilnya itu kayaknya ini cuma ditambah bubble coba kita lihat isi dalamnya apakah aman atau tidak ini oke susah susah banget ini kayak membuntah kue ulang tahun atau kade ulang tahun susah bener ini oke oke ini dia tv nya masih kita akan bongkar lagi nih isi dalamnya oke oke ada kartu garansi kayaknya ini manual book buku petunjuk bisa terlihat oke ini perangkat tv nya kita sisihkan terlebih dahulu kita dapet apa aja apa aja ini oke kita dapet adaptor adaptor nya ini sekitar output nya 12 volt 1,5 ampere oke lumayan dapet remote ada remote nya juga kemudian apa ini ya ini bracket kayaknya oh iya bracket nya buat ditaruh nanti kita coba kemudian kita dapet oh ini buat adaptor di mobil bisa ditaruh di mobil arusnya DC ini dapet antena dapet antena antena tv nya dapet jack dua jack ini ini mungkin buat out videonya ini buat input suara ini kayaknya oke dapet apa lagi dapet double tip dapet double tip oke kita sisihkan terlebih dahulu kita lihat unit tv nya nah ini kita taruh disini kita lihat unit tv nya lumayan besar lumayan besar ini 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 benar-benar tv bukan yang kayak kemarin itu kemarin kan hanya monitor kalau ini benar-benar tv ini gimana ini cara pakai nya ini dikendorin lalu gimana ya oke bentar teman-teman saya akan masukkan dulu nanti kita hidupkan oke ini dia dikendorin terus dikencengin buatan cina ini pesawat tv pengguna 12 volt nah ini DC nya 12 volt bisa dilihat ada av in av in 1 av2 audio out ya ini lah ada ceknya coba kita akan menghidupkan ya tampil adaptor nya dan coba kita akan hidupkan apakah benar enggak ada trouble ini waktu dalam perjalanan kita tancapkan adaptor dan kita tancapkan ke listrik oh sayang sekali ini enggak masuk akan saya carikan sambungannya terlebih dahulu ini teman-teman oke coba akan saya colokkan lagi aduh kok enggak hidup ini tombol power nya sensor sentuh kayaknya coba saya akan single oh iya bunyi matit aaah menyala teman-teman coba saya kasih antena lah mau hidup ada sinyal nya belum oke belum mau coba saya akan cari ee siaranya terlebih dahulu nanti kita lanjutkan lagi oke tunggu sebentar ini proses pencarian sinyal coba kita lihat apakah menangkap sinyal tv nya oke oke teman-teman ini sudah saya share saya besarkan saya kecilkan tombol power mati coba saya akan hidupkan pakai remote teman-teman enggak mau remote nya coba saya pindah pakai tombol remote tombol remote tidak berfungsi teman-teman coba kita cek remote nya sebenarnya remote nya berfungsi tapi kok enggak jalan kalau di arahkan ke tv nya ini saya pencet tombol nya sebenarnya mengarah ini teman-teman tapi kok enggak mau remote nya enggak sensitif jadi untuk tv sekelas harga murahan seperti ini atau tv kecil seperti ini ya wajar lah kalau remote nya kadang ada yang enggak bisa ada yang bisa saya tidak menyalahkan pada yang menjual tapi ya mohon coba dicoba dulu sebelum pengiriman ini remote nya tidak bisa digunakan teman-teman tapi enggak masalah yang penting tv nya bisa diganti channel nya ini pakai tol screen nya masih bisa yang saya seneng terus nya ini digital teman-teman jadi enggak ada tombol nya hanya terdengar klik-klik baguslah bisa buat ditonton di kamar atau di tempat kerja mungkin cukup sekian unboxing tv 7 in tv kecil yang lumayan bagus ini kualitasnya hanya saja remote nya ini yang enggak bisa tapi is oke enggak masalah semoga bermanfaat bagi kita semua jangan lupa klik like subscribe video saya berikan komentar-komentar anda yang sebabnya membantu saya dalam pengerjaan video-video selanjutnya kabrindola service mantap terima kasih terima kasih